Menu masakan sehari-hari murah meriah rasanya enak Didihkan secukupnya air tambahkan setengah sendok teh garam Setelah mendidih masukkan daun singkong kemudian rebus Tambahkan seperempat sendok teh soda kue Ini tujuannya supaya daun singkongnya lebih cepat empuk Dan untuk warnanya agar tetap hijau cantik Saat merebus daun singkong ini saya bolak-balik Supaya daun singkongnya ini terendam dengan air Sehingga daun singkongnya lebih cepat matang Setelah dirasa daun singkongnya sudah matang Kemudian angkat dan sisikan Untuk bumbu yang dihaluskan ini saya menggunakan 7 siungbang putih 7 siungbang merah 1 ruas kunyit 5 buah cabai merah Kemudian untuk cabai rawitnya secukupnya Setengah sendok teh ketumbar 5 butir kemiri Dan ini saya haluskan Setelah bumbunya halus Panaskan minyak secukupnya Kemudian tumis bumbunya sampai matang dan aromanya keluar Tambahkan 2 lembar daun jeruk 1 lembar daun salam Kemudian tumis kembali bumbunya sampai matang Setelah dirasa bumbunya sudah matang dan aromanya juga sudah keluar Kemudian masukkan udang kering Untuk udang kering mohon maaf waktu masukkan tadi saya lupa kamera tidak saya onkan Setelah itu masukkan daun singkong yang sudah dipotong-potong Untuk daun singkongnya tadi setelah direbus Untuk airnya saya buang Setelah itu saya potong-potong Tambahkan secukupnya air Kemudian aduk-aduk supaya bumbunya tercampur rata Tambahkan 1 bungkus bubuk penyedap Setengah sendok teh gula pasir Garam secukupnya Kemudian tambahkan cabai Untuk cabainya disesuaikan dengan selera Jika ingin pedas bisa ditambahkan lebih banyak Atau disesuaikan dengan selera saja ya Setelah itu tambahkan kurang lebih sekitar 300 ml santan Sambil diaduk-aduk masak sebentar sampai sayurannya ini matang Setelah sayurannya matang Kemudian ini saya pindah ke wadah saji Dan ini hasilnya menu masakan kita hari ini Sudah matang dan siap disajikan Selamat mencoba Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih